Intro Semangat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Profesi Planter TV Channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian Khususnya di bidang persawitan Baik sahabat tani, sahabat planter Hari ini ada pertanyaan dari pak subscriber Apa sih pengaruhnya curah hujan terhadap tanaman kelapa sawit tentunya Di belakang saya ini ada namanya sumber air Tetapi curah hujan kurang mendukung Apakah ada reaksi terhadap tanaman kelapa sawit? Ada sahabat tani, sahabat planter Jadi perlu diketahui sahabat tani, sahabat planter Walaupun kita mempunyai istilahnya aliran air seperti ini Tetapi istilahnya curah hujan tidak mendukung Maka apa yang terjadi? Yaitu seperti halnya contoh di belakang saya ini Di belakang saya ini adalah tanaman kelapa sawit yang mana dia sumber dekat air Tetapi curah hujan kurang mendukung sahabat tani, sahabat planter Maka yang terjadi adalah tanaman kelapa sawit ini Seperti contoh ini dia kurang Bisa dilihat seperti ini Kurang buahnya Walaupun dia mencukupi istilahnya sumber airnya Nah Penjelasan disini adalah Apa sih pengaruhnya curah hujan terhadap tanaman kelapa sawit kita Bagaimana kalau seumpama curah hujan sedikit Ataupun bagaimana Berapa sih standarnya curah hujan yang dibutuhkan oleh tanaman Pada dasarnya sahabat tani, sahabat planter Setiap tanaman mempunyai Kadar Keperluan Berapa mili curah hujan yang dibutuhkan Disini Saya paparkan bahwasannya Curah hujan adalah Kebutuhan sangat penting yang dibutuhkan oleh tanaman Terutama tanaman kelapa sawit Kita tahu bahwasannya Tanaman kelapa sawit adalah tanaman tahunan sahabat tani, sahabat planter Tentunya kalau seumpama tanaman tahunan Itu sangat berpotensi curah hujan Kebutuhan secara-cara adalah faktor utamanya Sahabat tani, sahabat planter Ya Perlu kita ketahui sahabat tani, sahabat planter Ketika kita melakukan pemupukan Itu ada koridor curah hujan yang dibutuhkan oleh tanaman, sahabat tani Oleh penyerapan pupuk tersebut Seperti yang lain contoh Ini bisa saya berbagi bahwasan Mungkin sebagai masyarakat mungkin kurang paham Berapa sisi yang dibutuhkan Atau berapa mili yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit Di dalam suatu perusahaan Ada namanya umbrometer, sahabat tani, sahabat planter Itu adalah alat untuk pengukur curah hujan Setiap ada hujan Maka dia disitu ada namanya Seperti tampungan seperti ini Dia akan menjatuh Dan disitu akan mengeluarkan beberapa cc yang Dicurahkan hujan daripada hujan tersebut Nah, di dalam pemupukan ada beberapa peraturan yang harus kita lakukan Seperti contoh Ketika dia curah hujan di bawah Ataupun di bawah daripada 10 mili Ataupun 7 hari tidak hujan Itu kita di sebuah perusahaan tidak boleh melakukan pemupukan Kenapa? Karena curah hujan yang kurang Curah hujan yang kurang Akan membuat Seperti hanya popo nitrogen Kayak urea Kemudian ZA Kemudian NPK Yang kandungan ada nitrogennya Itu akan menguap ke dalam penguapan Kelembapan Apa? Penguapan Ke udara, sahabat tani, sahabat planter Nah, ini yang harus kita Perhatikan Ketika popo dia menguap ke udara Maka tanaman tidak bisa menyerap popo tersebut Artinya sudah sia-sia, sahabat tani, sahabat planter Nah, itu salah satu fungsi untuk curah hujan Dalam budidaya tanaman kelapa sawit, sahabat tani, sahabat planter Salah satu yaitu adalah di pemupukan Itu satu popo Yang kedua, sahabat tani, sahabat planter Curah hujan juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Tanaman Kita tahu proses fotositesis Itu dari matahari Salah satunya itu didukung oleh Air, sahabat tani, sahabat planter Maka Ketika tanaman kita curah hujan sedikit Tetapi dia ada sumber air Tapi tidak bisa melakukan fotositesis Maka yang terjadi adalah Tanaman akan seperti di belakang saya ini Yaitu kurang menghasilkan buah Bahkan, sahabat tani, sahabat planter Ketika tanaman kurang air Dari hujan Maka yang terjadi Tanaman tersebut akan Seperti hanya kekurangan nitrogen, sahabat tani, sahabat planter Maka Itu kalau kita kekurangan daripada curah hujan Bagaimana kalau kelebihan curah hujan Nah, disini, sahabat tani, sahabat planter Curah hujan Curah hujan tinggi pun bermasalah Bagi tanaman kita, sahabat tani, sahabat tani Curah hujan yang Standar, sahabat tani, sahabat tani, sahabat planter Kurang lebih antara 10 mili sampai 25 mili Itu yang bisa kita gunakan Bagaimana kalau kita melakukan Pemumpukan lebih daripada 60 mili Itu akan berpengaruh terlalu lembab, sahabat tani Maka Kalau seumpama kita di aral gabut Kemudian di aral yang seperti rawak Ketika kita memumpuk di curah hujan yang tinggi 60 mili Kita lakukan pumpukan Maka yang terjadi adalah Pumpuk tersebut tidak bisa Istilahnya sudah mencair sebelum diserap oleh tanaman Nah, ini yang pengaruhnya terhadap tanaman kelapa sawit Kemudian bagaimana kalau curah hujannya tinggi Kadang kalah sahabat tani, 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 saat ini Ini yang dibutuhkan adalah, yang diuntungkan adalah tanaman yang kondisinya di areal pasir, sahabat Tani. Ketika curah hujan tinggi, maka kalau di areal pasir itu tidak berpengaruh. Itu satu. Yang kedua, ketika curah hujan tinggi, pengaruh yang penting, sahabat Tani Sebelenter, walaupun di pasir, dimanapun, berpengaruh terhadap penyerbukan bunga tanaman kelapa sawit. Ketika curah hujan tinggi, maka bunga sulit untuk melakukan penyerbukan di antar pokok, sahabat Tani Sebelenter. Nah, ini sangat berpengaruh, sahabat Tani Sebelenter. Tidak semua curah hujan itu dibutuhkan, tetapi ada koridornya. Ketika curah hujan tinggi, itu berpengaruhnya dia ke bunga penyerbukan tanaman kelapa sawit. Kita tahu di konten-konten sebelumnya, sahabat Tani Sebelenter, penyerbukan tanaman kelapa sawit itu dilakukan oleh salah satu binatang, yaitu Eldibius. Nah, Eldibius ini adalah binatang yang kecil, sahabat Tani Sebelenter. Ini, kalau seompa kita curah hujan tinggi, artinya angin tinggi, maka akan berpengaruh dia seperti hanya ke sahabat Tani Sebelenter. Yang perlu kita ketahui untuk tanaman kelapa sawit ini, ketika curah hujan sedikit, itu adalah berpengaruh ke buah. Itu yang paling kita beritaskan, sahabat Tani Sebelenter. Makanya, sahabat Tani Sebelenter, ketika curah hujan kita rendah, itu harus kita tanamkan, sahabat Tani Sebelenter. Artinya harus kita kembangkan ke bunga-bunga yang lain, sahabat Tani Sebelenter. Oke?